Pemirsa bayi kembar berjenis kelamin perempuan lahir dengan kondisi dempet di bagian pusar hingga dada. Meski kedua tubuh memiliki organ bayi yang kini berusia 6 bulan itu lengkap, perlu penanganan khusus tim medis agar keduanya bisa dipisahkan. Inilah Ayyesa Azalea Putri Emira dan Aliyah Azalea Putri Emira. Bayi kembar siam, anak dari pasangan Eka Laksmanah dan Mira Rahayu, warga desa Cipada, Kejamatan Cisarwa, Kabupaten Bandung Barat. Kedua bayi berjenis kelamin perempuan ini lahir pada 10 Januari 2022 dalam kondisi dempet di bagian pusar hingga dadanya. Mengetahui kondisi tersebut, sang ayah yang berprofesi sebagai petani beserta istrinya hanya bisa pasrah. Mereka mengaku sejak mengandung selalu memeriksakan diri secara rutin. Kalau pasang itu udah ada itu, udah ada kayak kalau keluhan, keluhan gak ada, norma gitu, norma. Cuman pas di usia 4 bulan, kan USG ke gerah medika yang ditabuk. Oh, yang ditabuk padang-padang. Dari situ tuh udah disebutin kalau usia dadi, ambar siam. Setelah mendapatkan perhatian salah satu anggota DPR, bayi kembar siam tersebut, rencananya akan dibawa ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kota Bandung untuk segera menjalani operasi pemisahan badan. Harapannya pada bulan Agustus, operasi pemisahan mereka membawa kabar gembira di bulan kemerdekaan. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, Ayus, melaporkan.